Intro Tinggalin sih channel youtube nya kalau menurut gue ya Ganti yang baru Oh lu udah liat ini belum sih cuy Gue baru pertama kali ngeliat men Yang para petani Sekarang kerjanya jadi konten kreator tiktok Terus di Sawer-sawer gitu di tiktok Sampai berjuta-juta Soalnya karena mereka Sunda Masalahnya juga adalah tengkulak yang monopoli harga beli Pupuk subsidi sulit sama teknologi bertani yang gak maju-maju Bukan tandur Lu tau gak Kayak ada satu tweet Yang menurut gue bagus banget Dia nginvestigasiin siapa orang yang sering donate Tebak yang nyawer sampe jutaan Setiap hari Ternyata judul Ini lingkaran setan anjing Gue lho kayak gini ceritanya Iya gak sih Kayak oke lah mungkin konten kreator Atau live streamer dari youtube Itu ngeh kalau misalkan Donate-donate dari judul itu bermasalah Yang bahaya itu Ketika Kreator-kreator di tiktok Yang anggap ini normal-normal aja Nanti yang kayak gini bakal Ngefek lagi nih ke kreator youtube nih Tainya gini Tainya kayak gini nih Mereka gak akan Mereka gak akan ini anjir gak akan nanti Ah goblok Mana caption di tv yang seluruh warga beralih dari bertani kini jadi konten kreator lagi bang Gue lagi yang kena Ya Cadralia udah susah-susah gitu Ganti nama dari youtuber Ke konten kreator Ke konten kreator Tetep aja dirusak Ganti nama dah youtuber Sekarang apa ya yang bagus ya Konten kreator Konten kreator Titik lah Namain freelancer dirusak ya Sama buzzer Konten kreator kayak gini ya Elah gak ada yang bener Udah lo gue freelancer aja lancing Gak gak gue bukan konten kreator Gue bukan live streamer Gue freelancer Gue freelancer Gue freelancer Jangan nyebut gue jadi konten kreator ya Gak gue freelancer Gak masalahnya nih ya Karena dia donasi dari judo Dapet donasi dari judo Mereka juga mikir mungkin Menormalisasikan judi juga gitu coy Nanti uangnya berputar ke mereka-mereka juga Pada akhirnya ke judi-judi juga Yaudah udah emang paling bener jadi streamer men Paling bener Mereka juga streamer nih bangke Bangke Udah gue bilang Lu semua jangan jadi streamer Jangan jadi youtuber men Jangan-jangan Jangan jadi streamer Feeling gue mah nanti bakal dipajakin deh Dekan Semoga kagal ya Ya kalo youtuber sih AdSense nya udah dipotong pajak gitu Eh masalahnya kayak gitu Kayak gitu tuh Udah dipotong padahal Masih dipotong lagi Nah itulah alasan Kenapa orang-orang ngamuk om nocturnal Gue kerja nih Dipotong Dipotong Apa namanya Tapera BPJS Segala macem Tiap tahun dipotong lagi Buat pajak PPH Pajak penghasilan Lu beli motor kendaraan Pajak lagi Dipotong lagi Lu pengen belanja Dipotong PPN Kayak gitu Jadi lu berhak buat protes Anjir Lu berhak buat protes Lu berhak buat menuntut Kalo misalkan Pemerintah tuh kerjanya harus bener Makanya orang-orang yang Lu bisa ngeliat potongan gaji Lu bisa ngeliat potongan gaji gua Buat pajak Buset Nelen ludah 10 kali gua Sumpah ya Anjir Bahaya coy Buzzer-buzzer Instagram sama TikTok Nyaru banget Sama orang-orang yang Baru mulai Make media sosial Sumpah Mereka tuh kayak Gampang banget Buat diarahin Jadi Buzzer juga gampang Buat ini Buat bikin Mereka seenggaknya Punya opini yang sama Kalo mau harus try hard Orang-orang Twitter Buat ke Media sosial yang lain Kayak Om Budi tuh Om Budi katanya udah Mulai ini kan Aktif di Instagram Dan kawan-kawan kan Harus ada yang Cerdasin ini anjir Cerdasin masyarakat kita anjir Maksudnya Gua ngeliat kecendungan Kalo misalkan Pembuat kebijakan kita Gak mikirin itu Asalkan mendukung pemerintah Mereka udah Seneng aja Lebih dari cukup Eh gua ngeliat tuh Oma biasa Yang ada orang Buat konten TikTok Terus abis itu Di ini anjing Ditek-tekin Akun partai Terus Diancem buat dibunuh Anjir serem banget itu coy Kan udah gua bilang ya Dari kemarin ya Sumpah Petrus sekarang sama Petrus dulu tuh Lebih ngeri Petrus yang sekarang Lu gak langsung dibunuh anjir Tapi lu diancurin karakternya Sampai lu susah hidup di negeri Di negeri Indonesia ini Itu lebih berbahaya menurut gua Masalnya udah masyarakatnya nolak Buat Diajarin Dikompor-komporin juga Gitu sama orang-orang yang Sepertinya dibayar gitu ya Sama pihak-pihak tertentu Biar masyarakat kita tetep goblok gitu Bahaya banget menurut gua itu Dosanya berat-bat seenjing Sumpah jadi buzzer parah 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 banget Ada orang-orang yang Yang sekarang ya tinggal di Indonesia Sebenarnya ngejilat penguasa anjir Mereka gak peduli sama orang-orang Makin goblok Asalkan mereka tetep dapet ini ya Incom Mereka udah seneng udah happy tuh Mister B6000 Sampai jumpa di video selanjutnya